Halo, Assalamualaikum, welcome back to channel Indycom bersama saya Deddy Oke, seperti yang kamu lihat disini ada 3 buah adapter charger dengan bungkus yang hampir sama, hitam dan jingga Serta ketiganya ada tulisan quick charge Memang sih sama-sama dari Wipan, tapi ketiganya ini berbeda loh Apa bedanya? Simak videonya sampai habis Tapi sebelum mulai, dukung terus channel Indycom dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan video-video keren dari Indycom Oke, perbedaan yang paling mencolok adalah port outputnya ya guys Yang paling kanan adalah output THC Quick Charge Berikutnya output USB Smart IC Technology Qualcomm Quick Charge 3.0 Dan yang terakhir yang paling gede Punya 3 output Terdapat 2 output yang sama seperti yang tadi USB Quick Charge Qualcomm 3.0 Ada output IC ditambah dengan output USB Smart IC Untuk spesifikasi ketiganya seperti ini ya sob Setelah saat kita buka Setelah kita buka kalian paling gede ya spesifikasinya sama jadi kita akan langsung bahas yang ini aja ya ini dia bentuknya seperti ini di sebelah sini ada tulisan spesifikasi USB charger dan speknya di sisi lainnya polos dan di depan ada logo pipan di bagian atas ini ada tiga pot yang pertama adalah pot type-c yang kedua port Smart IC dan yang ketiga ini adalah port Qualcomm Quick Charge 3.0 Oke yang pertama kita akan bahas port type-c USB type-c memang bukan suatu teknologi yang baru USB type-c pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2014 USB type-c sendiri memiliki kecepatan transfer per data hingga kecepatan 10 GB per detik guys dan punya spesifikasi daya hingga 100 Watt dan terdapat 24 pin kecil di dalamnya dengan USB type-c kamu akan lebih mudah dan lebih cepat dalam manfaat USB type-c juga sudah mendukung fitur fast charging jadi saat mengecas HP kamu pastinya akan lebih cepat dibanding dengan port charger yang lainnya yang berikutnya adalah port Smart IC tuh port ini bukan port fast charging ya guys jadi port ini adalah port charger untuk HP yang belum bisa mendukung pas charging maupun belum mendukung pengecasan type-c jadi port Smart ini akan menyesuaikan keluaran daya yang dibutuhkan oleh HP kamu saat mengecas berikutnya adalah port Qualcomm Quick Charge 3.0 Qualcomm Quick Charge 3.0 ini adalah Qualcomm Quick Charge generasi ketiga sebelumnya ada Qualcomm Quick Charge 1 dan Quick Charge 2 dan Quick Charge 2 Qualcomm mengklaim bahwa Quick Charge 3.0 menawarkan peningkatan hingga 4x 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 secara maka dalam meningkat daya juga diberikan dengan hadar konfesional dan dua kali lebih cepat dibandingkan Quick Charge yang sebelumnya generasi ketiga Qualcomm Quick Charge 3.0 ini memungkinkan untuk mengisi batai smartphone dari 0-80% hanya dalam waktu 30 menit saja guys dibandingkan dengan perangkat handphone konfesional tanpa Quick Charge yang mungkin membutuhkan pengisian baterai sekitar 2 jam lebih nah di Quick Charge generasi ketiga ini terdapat fitur barunya guys yaitu INOPI atau diberikan INOPI Intelligent Negotiation for Optimum Voltage yang mana akan memungkinkan untuk penyetelan output daya yang diperhalus dan siklus pengisian daya yang lebih dioptimalkan di versi 3 ini dengan fitur INOPI bisa berkomunikasi dengan perangkat yang meminta setiap tegangan yang berbeda pada rentang antara 3,2V hingga 20V dengan kelipatan 200mV oke jadi charger Qualcomm Quick Charge generasi ketiga ini pastinya lebih cepat dibandingkan dengan charger biasa oke jadi lebih baik pilih yang mana nih kalau menurut saya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena ketiganya sudah mendukung fitur Quick Charge yang pertama fitur Quick Charge dari Type-C dan yang kedua adalah Quick Charge dari Qualcomm dan yang paling kiri ini sudah termasuk paling lengkap ada Quick Charge Type-C ada Quick Charge Qualcomm generasi ketiga dan ada Smart IC jadi buat kalian yang ingin memiliki charger dengan teknologi ini bisa langsung di pesan di IntiKo Majalengka klik link di deskripsi untuk memesannya sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe like dan komentar share juga ke teman-teman kalian sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati